Halo sahabat youtube, pernah gak kalian tanpa sengaja menghapus sebuah foto ataupun video yang ada di galeri? Padahal, foto ataupun video tersebut merupakan foto yang cukup penting bagi teman-teman. Bagi yang pernah mengalami hal seperti ini, kalian bisa melakukan pengaturan di galeri HP Samsung kalian, agar foto atau video tersebut bisa dipulihkan lagi tanpa perlu menonot aplikasi tambahan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buka aja galeri yang ada di smartphone HP kita. Selanjutnya, kita klik garis 3 kanan bawah ini. Kemudian klik lagi di pengaturan. Nah disini ada namanya fitur sampah. Kalian aktifkan aja fitur sampah ini. Nah setelah aktif seperti ini, kemudian kita kembali. Nah selanjutnya, kita akan coba menghapus sebuah foto dan sebuah video yang ada di galeri smartphone ini. Oke kita hapus aja. Nah dua item tadi sudah terhapus, kemudian kita kembali. Nah untuk mengembalikan dua item yang barusan kita hapus, kemudian kita klik di kanan bawah ini. Selanjutnya, klik di sampah. Nah disini sudah ada dua item yang barusan kita hapus, yaitu sebuah foto dan sebuah video. Nah untuk mengembalikannya lagi, kemudian kita klik dan tahan. Nah selanjutnya disini ada pulihkan, jadi kita klik aja di pulihkan ini. Kita kembali. Nah dapat teman-teman lihat, satu foto dan satu video yang barusan kita hapus sudah bisa dipulihkan lagi ke galeri smartphone kita. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.